Terima kasih Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Jawa Barat. Pegisi Ramadan 1445 Hijriah, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Jawa Barat kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Vastabikul Khairat berupa loba dan santuna untuk anak-anak di Jawa Barat. Kegiatan ini sekaligus wujud syukur perolehan positif Partai Nasdem Jabar pada pemilu 2024. Acara Vastabikul Khairat yang digelar di kantor DPW Nasdem Jawa Barat dihadiri 500 anak yang mengikuti berbagai kategori lomba seperti adzan hingga daicilik. Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Pustofa menyebut acara ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi anak-anak dalam menyalurkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Juga kesempatan Partai Nasdem Jabar berkontribusi sosial bagi masyarakat. Untuk itu DPW Nasdem Jabar secara konsisten menggelar Vastabikul Khairat yang tahun ini merupakan gelaran ke-8 sejak pertama kali dilaksanakan pada 2016. Pada bulan Ramadan ini agenda ini sekaligus menjadi wujud syukur dari perolehan positif Partai Nasdem Jabar pada tahun 2024. Ke-8 ini antusiasnya luar biasa. Kita yang daftar lebih dari 500 peserta dari semua jenis lomba. Jadi memang dari tahun ke tahun kegiatan mengisi bulan Ramadan di DPW ini juga sudah tersosialisasi dengan baik sehingga pesertanya juga terus bertambah. Dan ini positif karena memang kita kegiatan ini dalam rangka memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan potensinya, minatnya, bakatnya, bahkan hobinya. Yang kalau terus kita fasilitasi, ya nanti ke depannya mudah-mudahan mereka bisa terus berprestasi kan di level yang lebih tinggi lagi ketika. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.